Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi ke channel ras96 nah kali ini ada teman saya punya Alifina beliau mengeluhkan tentang akselerasi terus juga apa metiknya metiknya itu masalah yang dirasakan adalah ketika perpindahan dari N ke D itu delay atlet kadang juga enggak masuk ketika dedek terus juga berat ketika nanjak ngeden gitu loh di gas itu bukan malah maju tapi ngeden itu diantaranya Hai analisa pertama yaitu pada segi tune-up kita akan tune-up di bagian mesin ini kita buka busi semuanya ganti oli kemudian di bagian sektor metik kita akan kuras metiknya metiknya bermasalah mungkin kotor apa bagaimana jadi kita akan ganti pakai oli yang baru itu peralatan sudah kami siapkan nah pertama-tama kita dongkrak terlebih dahulu karena ground clearance nya Alifina ini rendah di kolong-olong enggak masuk Oke step pertama kita akan cengap dulu mobilnya dengan membuka bagian filter dan lain-lain ini filter kita akan ganti Nah setelah terbuka intake nya sudah saya buka bukanya pakai kunci tes 10 ya jadi teman-teman siapin kunci tes 10 dan ini untuk buka busi siapin kunci busi atau kunci shock 14 mata 14 ini lubang-lubang intake udah kotor kan nanti kita bersihkan ini lubang businya oboter nah ini busi udah terbuka di cek juga businya kalau udah busi itu jarak lima tahun sudah ganti ini biasanya ya aturan delet nah tapi ini udah kayaknya lebih lima tahun dan berkerak dan putih-putih banyak juga gram susah dibuka sudah karut karat juga ini kayaknya mobil lama nggak dibesihin ini tindakan yang kita lakukan adalah membersihkan entek saluran entek saluran busi kita akan besiin pakai semprotan semprotan namanya injektor cleaner atau yang berbusa lah ini dia namanya foam foam untuk conditioning ini kita semprotin di lubang-lubang busi sampai keluar jadi nanti ketika hasilnya disemprot ini akan merontokkan krak-krak yang di dalam piston sudah setelan sudah larang을 clack kurang masuknya kurang masuknya jadi dia akan rontok tapi nunggu nanti dilap bisa dan dilapun nanti akan terbawa lewat melapot jadi bagus lah jadi kalau jaman dulu itu harus bongkar semuanya kita harus bersihin satu-satu kalau sekarang gak perlu turun mesin juga semprot-semprot ini rontok roto bodi pun disemprot biar rontok kotorannya jadi alhasil ketika di service di tune up dan apa namanya oli metiknya diganti tune up, ganti busi yang baru, yang original itu jauh, jauh banget lebih di atas segalanya nah kemarin itu pasien ini mengeluhkan mobil divinanya ini boros karena udah mungkin bertahun-tahun gak di service apa salah service apa gimana sehingga banyak krak-krak membandel di busi maupun di intake-intake itu nah dibersihkan dibersihkan, ganti air filter terus ganti juga filter oli sekarang mobil ini udah normal karena basicnya ini mobil 1500 cc tapi sebelumnya itu tenaganya sangat loyo banget tenaganya loyo tapi bensin boros banget nah itu yang jadi permasalahannya maka kemarin terpecahkan ketika di service di tune up tune up itu ya membersihkan lubang-lubang busi, intake, dan lain-lain itu hasilnya luar biasa jadi jika teman-teman mau bongkar sendiri tanpa perlu ke dealer bisa lakukanlah hal seperti tadi bongkar siapkan kunci-kuncinya ya kan alat-alatnya disiapin nah jadi kemarin itu juga selain keluhannya tenaganya loyo, lemot dan perpindahan giginya itu D-nya itu gak smooth padang jeduk gitu terus juga apa namanya perpindahannya itu gak lancar gitu ketika diganti Alhamdulillah diganti oli, dikuras semua lancar, normal lagi jadi spesifikasi kemarin spesifikasi kemarin yang saya pakai produk oli dari Shell Shell oli mesinnya Shell kekentalannya 5W kemudian oli metiknya juga ada di Shell ini lumayan membantu ya Alhamdulillah oke itu aja semoga video ini bermanfaat jangan lupa komen dan follow ketika ada yang kurang ini jangan ragu untuk bertanya ditulis di kolom komentar ya itu aja dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati